Hai semua hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jakarta 20 Januari 2008 Seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta dikagetkan dengan penemuan sepotong kepala manusia ditumpukan sampah Kepala tersebut ditemukan di pintu air kali kresek di jalan raya Cilincing Jakarta Tidak diketahui pasti siapa pemilik kepala itu Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Zaki Afrizal pemuda berusia sekitar 26 tahun Zaki alias Baizin ini merupakan seorang pedagang nasi goreng keliling Pendidikan Zaki hanya tamatan SMP saja Namun meskipun demikian di mata teman-teman dan juga para tetangganya Zaki dikenal sebagai pribadi ramah dan juga baik hati Bahkan ia juga termasuk sebagai sosok ayah dan suami yang baik Setiap harinya Zaki juga sangat rajin beribadah ke masjid dekat tempat tinggalnya Zaki bersama istri serta anaknya tinggal di kawasan Palmerah, Jakarta Barat Setiap hari Zaki selalu bersemangat untuk menjajakan nasi goreng di sekitar kawasan rumahnya itu Atika Setiani, perempuan berusia sekitar 22 tahun Meskipun usianya masih sangat muda, Atika sudah memiliki satu anak dan ia juga merupakan seorang janda Atika Setiani merupakan warga koja Jakarta Utara Pada tahun 2007, Atika dan Zaki berkenalan secara tak sengaja Mereka berkenalan lewat sebuah struk belanja yang didalamnya tertulis nomor telepon seluler Dari sinilah awal mulainya mereka mulai dekat Meskipun mereka tak pernah bertatap muka sebelumnya Seiring berjalannya waktu, obrolan Atika dan Zaki mulai nyambung Bahkan mereka berdua juga saling berbagi cerita Termasuk mengungkapkan keluh kesah masing-masing Setelah lewat dari 3 bulan rupanya Perkenalan iseng mereka berlanjut Hingga keduanya bisa kobdar alias kopi darat Atau bertemu langsung di Pulau Gadung, Jakarta Timur Pada pertemuan itu, mereka berdua sudah tidak canggung Mereka terlihat santai ngobrol seperti pada saat pembicaraan di telpon Saat itu juga, mereka langsung saling suka satu sama lain Di pertemuan pertama itu juga, Atika mengaku kepada Zaki bahwa dirinya sudah pernah menikah alias janda Dan ia sudah memiliki anak Sedangkan Zaki pada saat itu berbohong kepada Atika Ia mengaku jika dirinya masih berstatus sebagai mahasiswa terisakti Zaki menyembunyikan statusnya yang sudah berumah tangga dan memiliki satu anak Namun, seiring berjalannya waktu, kebohongan Zaki terbongkar Atika awalnya kaget, tetapi kemudian Atika menerima Zaki apa adanya Yang penting Zaki mau menerhati Atika dan mau bertukar pikiran Selanjutnya, keduanya kemudian menjalin hubungan layaknya orang pacaran Bahkan hingga melakukan hubungan badan Pada akhir 2007, usia hubungan mereka meninjak usia 6 bulan Atika mulai menginginkan hubungan yang lebih serius dan ingin dinikahi oleh Zaki Meskipun Atika tahu jika Zaki tidak mungkin melakukan itu Karena ia sudah memiliki keluarga Suatu hari ketika ditelepon oleh Atika dan Atika mengungkapkan keinginannya Zaki pun kebingungan Semenjak saat itu, hubungan keduanya renggang dan hampir sangat jarang berkomunikasi Singkat cerita, karena Zaki sudah mulai sulit dihubungi Atika nekat mendatangi rumah mertua Zaki Ketika sampai di rumah mertuanya, Atika langsung menyampaikan jika dirinya adalah pacar Zaki Dan ia juga mengaku bahwa sedang hamil 3 bulan Mendengar ucapan Atika, mertua serta istri Zaki shock serta marah Namun, mereka juga ingin masalah itu diselesaikan Jika memang apa yang dikatakan Atika benar hamil, Zaki harus bertanggung jawab Beberapa hari kemudian, Zaki mendatangi rumah Atika guna untuk menanyai kelanjutan masalahnya dengan Atika Akan tetapi pada saat itu, Atika tidak ada di rumah, hanya ada orang tuanya saja Di depan orang tuanya, Zaki berusaha memberitahu tentang masalahnya dengan Atika Namun, orang tuanya marah dan juga malah mencaci maki Zaki Dalam kondisi serba tertekan itu, Zaki dan orang tua Atika sepakat melakukan tes DNA Untuk memastikan bahwa anak yang dikandung Atika benar-benar anak Zaki atau bukan Saat bertemu Atika di tempat kerja, Zaki menyatakan niatnya untuk melakukan tes DNA Entah kecewa atau marah, tiba-tiba Atika justru meninggalkan Zaki dengan pergi ke Sukabumi selama 5 hari dengan alasan pekerjaan 17 Januari 2008 Akhirnya, keduanya pun kemudian bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koca, 3 km dari rumah Atika Bukan hanya cuaca Jakarta Utara yang panas, tetapi pada saat itu hati keduanya pun sedang panas-panasnya Bahkan Atika sampai berani menghubungi istri Zaki dan memaki-makinya Di tengah-tengah keadaan yang mulai tidak kondusif, Zaki masih berusaha menenangkan Atika dengan mengajaknya ke hotel BM di kamar 17 AB Di dalam kamar 17 AB tersebut, Atika kembali merengek meminta pertanggung jawaban dari Zaki Atika mengatakan perutnya sudah semakin besar Disitulah Atika memberi dua pilihan Yang pertama menikahi Atika atau yang kedua Atika akan menggugurkan kandungan tersebut dengan catatan Zaki harus memberinya uang Beberapa menit kemudian ketegangan sempat meredah ketika mereka mulai saling mengungkapkan perasaan sayang Bahkan keduanya sempat akan melakukan hubungan badan lagi Namun akhirnya Zaki mengetahui bahwa saat itu Atika sedang menjebaknya Atika menghubungi ponsel istri Zaki dan membiarkan telpon tersebut tetap tersambung saat mereka bermesraan Melihat tindakan dari Atika, Zaki muak ia kembali emosi Dengan spontan Zaki meninju rahang Atika Matikan saja kalau kamu berani Ucap Atika dengan nada seakan-akan menantang Zaki Zaki pun semakin gelap mata Pisau yang sebelumnya disiapkan untuk menakut-nakuti Atika ditodongkannya Atika berontak dan tangannya sampai tergores Sambil berusaha merebut pisau tersebut Atika terus mencaci maki Zaki Malam itu pergumulan keduanya berlangsung begitu sengit Hingga akhirnya menyebabkan Atika harus meregang nyawa Untuk menghilangkan jejak, kamar yang penuh bercak merah pun dibersihkan Zaki juga mengganti spray, handuk, dan bantal yang berlumuran bercak merah Dengan yang masih bersih dari kamar sebelah Tubuh Atika yang sudah tanpa kepala ditaruh di bawah tempat tidur Sedangkan potongan kepala dan juga pakaiannya dimasukkan ke dalam tas Dan dibuang ke kali kresek yang terletak di antara hotel BM dan juga rumah Atika Sementara itu uang senilai 120 ribu ponsel merek Nokia Dan juga motor Yamaha Jupiter dibawa kabur oleh Zaki 18 Januari 2008 Petugas Hotel BM atau Bulan Mas menemukan tubuh seorang perempuan tanpa kepala di kolom kamar Petugas tersebut langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan segera membawa tubuh itu ke rumah sakit Awalnya polisi kesulitan mengidentifikasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di kamar hotel Bulan Mas Jakarta Utara Beruntunglah ada ahli forensik rumah sakit Cipto Maun Kusumo Ahli forensik bukan saja memperkirakan usia ciri-ciri dan juga sebab-sebab kematian Tetapi juga memastikan bahwa korban itu tengah hamil 4 bulan Selanjutnya dua hari kemudian tepatnya 20 Januari 2008 Seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta yang enggan disebutkan namanya Menemukan sepotong kepala manusia ditumpukan sampah di pintu air kali kresek di jalan raya Cilincing Temuan tersebut disambut antusias oleh pihak kepolisian Maklum saja temuan tersebut tidak berserang lama dari penemuan tubuh perempuan tanpa kepala di hotel BM yang berjarak 2,1 km dari pintu air kali kresek Potongan kepala tersebut langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Maun Kusumo, Jakarta Pusat Identitas korban kemudian langsung diketahui ia adalah Atika Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk melacak sang pelaku Pelaku mengerucut pada satu nama yaitu Zaki Afrizal Nurfaizin Namun keberadaan Zaki masih belum diketahui Keberadaan Zaki baru berhasil diketahui dengan cara dilacak melalui sinyal ponsel milik Atika Ponsel tersebut digunakan Zaki untuk menghindari kecurigaan keluarga Atika dengan mengirim pesan palsu kepada orang tuanya Yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Sukabumi Serta mengabarkan bahwa ia telah dirampok, diperkaos, dan dibuang di Cibubur, Depok, Jawa Barat 22 Januari 2008 atau hanya berselang beberapa hari saja Setelah peristiwa mencekam itu, polisi berhasil menangkap Zaki di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara 2, Palmerah, Jakarta Barat Sekitar jam 11 malam Di hadapan polisi, ia mengaku melakukan semua itu karena dituntut bertanggung jawab atas hubungan intimnya dengan Atika yang merupakan selingkuhannya Sementara itu, pihak keluarga yang sudah memastikan bahwa itu adalah Atika Septyani langsung membawa jenazah dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo ke rumah Atika di Jalan Cemara, Jakarta Utara Setelah sempat disemayamkan di rumah, Atika langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Budidharma Cilincing Dengan diantar anggota keluarga dan juga kerabat Beberapa teman dari Atika sempat histeris saat pemakaman berlangsung Mereka tak menduga jika Atika akan bernasib seperti itu Kepala Kepolisian Resort Jakarta Utara Komisaris Besar Musyafak pada saat itu mengatakan atas perbuatannya itu Zaki diancam pasar berlapis Zaki dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang tindak pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup Selain itu, ia juga dikenakan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian Hal itu dibuktikan dengan perbuatan Zaki yang membawa kabur motor Yamaha Jupiter Z dan juga uang sebesar 120 ribu serta HP Nokia dan juga kartu ATM milik Atika Bahkan sebagian uang Atika telah ia gunakan untuk mengontrak dan juga membeli kebutuhan pribadinya Itulah cerita yang berasal dari Jakarta Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian Jangan lupa di subscribe juga Kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya